Intro Hai semua, Assalamualaikum Jumpa lagi di Janana Bernanas Hari ini aku lagi buat dessert yang paling mudah dan ekonomis Yaitu krim susu dengan saus karamel Yuk langsung aja kita ke cara pembuatannya Tapi sebelum kita mulai Jangan lupa di like, subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman nanti tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya Terima kasih Untuk bahan-bahannya sebagai berikut ya Yang pertama dalam panci masukkan 90 gram margarin Masak dengan api kecil hingga margarinnya meleleh Nah setelah margarinnya meleleh Masukkan 110 gram tepung terigu pro sedang Sambil terus diaduk-aduk Masak dengan api sangat kecil Hingga adonan ini kalis Kenapa kita harus memasak tepungnya terlebih dahulu Supaya hasil akhirnya nanti Dia nggak ada bau tepung mentah Dan rasanya lebih enak Nah setelah kalis seperti ini Dan kira-kira tepungnya matang Lalu masukkan 800 mili susu cair Ini aku masukkan setengahnya dulu Lalu masukkan juga 80 gram gula pasir Tetap dengan api kecil Ini kita masak Sambil diaduk-aduk Hingga tepungnya larut ya Nah setelah tepungnya larut Dan kelihatan lembut seperti ini Lalu kita tuang sisa susunya tadi Kemudian lanjut Kita aduk-aduk Dan kita masak Hingga dia meletup-letup Ini tetap masak dengan api kecil ya Sambil terus diaduk-aduk Aduknya agak cepat Biar bawahnya nggak gosong Nah setelah dia kelihatan meletup-letup Artinya dia sudah matang Lalu kita matikan apinya Untuk konsistensi adonannya Memang dia agak kental begini Selanjutnya Tambahkan setengah sendok teh vanila essence Bila nggak ada bisa diganti dengan vanili bubuk Aduk-aduk hingga tercampur rata Fungsi kita tambahkan vanili ini Biar aromanya tambah wangi ya Nah setelah selesai Lalu langsung aja kita tuang ke dalam wadah Lalu ratakan Nah setelah selesai Lalu ini kita sisihkan Selanjutnya kita buat untuk lapisan atasnya Di wadah lain kita masukkan 20 gram tepung maizena Ini aku larutkan dengan 200 ml air putih Aduk-aduk hingga tepung maizena nya larut Nah setelah kira-kira tepung maizena nya larut Lalu ini kita sisihkan dulu ya Berikutnya kita buat saus karamelnya Dalam panci masukkan 100 gram gula pasir Nyalakan apinya Ini kita masak dengan api kecil Hingga si gulanya ini meleleh ya Supaya matangnya merata Boleh kita goyang-goyangkan seperti ini Setelah bawahnya berubah ke coklatan Boleh kita aduk-aduk Nah setelah terlihat gulanya larut Lalu langsung tuang aja 100 ml air putih Lalu aduk-aduk hingga gula karamelnya larut Nah setelah semuanya larut Lalu masukkan tepung maizena nya Yang sudah kita larutkan dengan air tadi Boleh kita aduk-aduk dulu Kemudian lanjut aduk-aduk Hingga saus karamelnya ini Meletup-letup dan mengental Nah kalau saus karamelnya Terlihat seperti ini Tandanya sudah selesai ya Lalu kita matikan apinya Lalu tuang ke atas krim susu Yang sudah kita buat tadi Ratakan dulu Nah setelah selesai Ini kita simpan dulu ke dalam kulkas Sebelum kita nikmati Selama kurang lebih 2 jam Supaya dia set Nah ini dia Setelah 2 jam Aku simpan dalam kulkas Dia sudah dingin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini aku coba dulu Lembut, gurih Krim susunya kerasa banget Biarpun bahan utamanya Cuma susu dan tepung Tapi ini enak banget Silahkan dicoba ya teman-teman di rumah Sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton Terima kasih juga Bagi yang sudah support Dan subscribe channel ini Semoga video kali ini Bermanfaat buat teman-teman semuanya Selamat mencoba Mohon maaf bila ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton